Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, Erno Handoko, membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah DPD KNPI Tanah Bumbu yang keempat tahun 2017. Rakerda keempat KNPI Tanah Bumbu ini berlangsung selama dua hari diikuti seluruh OKP Setanah Bumbu. Bupati Tanah Bumbu dalam sambutannya berharap melalui Rakerda KNPI keempat ini mampu melahirkan program kerja yang mampu memberikan warna bagi pemerintah daerah sebagai salah satu mitra dalam membangun daerah khususnya dalam bidang kepemudaan. Sementara itu Ketua DPD KNPI Tanah Bumbu Dr. Sulaiman Umar mengatakan melalui Rakerda ini mampu meremuskan sejumlah program kerja sesuai dengan tema yang diusung pada Rakerda kali ini yakni revitalisasi paradigma pemuda dalam mewujudkan pemuda yang sehat dan kreatif dalam bingkai organisasi. Pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan atau program yang tentu membutuhkan pemuda. Begitu juga sebaliknya sebagai fungsi kontrol kita terhadap kebijakan yang akan diperlakukan. Bukaan Rakerda keempat DPD KNPI Tanah Bumbu ini juga dihadiri Wakil Ketua DPD KNPI Kalimantan Selatan Bidang Humas dan Opini Publik, Pemuda Pancasila dan sejumlah tamu undangan. Terima kasih.